Tangan geledek jilid 2. Hang Kin mandi keringat. Bukan main lihainya Lai Tong Ho Siang tadi yang ternyata dapat melihatnya dan sengaja menggertaknya keluar dari tempat persembunyian. Karena tidak dapat bersembunyi pula, Hang Kin lalu keluar menghampiri Sin Hong, dan memberi hormat kepada Sin Hong dan para Tosu itu. Para Tosu yang sedang menghadapi Sin Hong dan nampaknya ada urusan penting hanya mengangguk saja kepada Hang Kin, sedangkan Sin Hong berkata, Saudara Choa Hang Kin, duduklah dan tunggu sampai aku selesai bicara dengan para lociampua ini, ia menudin ke arah sebuah batu hitam di dekat sepasang makam yang terawat baik dan mewah. Hang Kin mengangguk lalu berjalan cepat dan duduk di atas batu setelah mengangguk hormat di depan sepasang makam yang ia tahu adalah makam Pak Kek Sian Su dan Pak Hang Sian Su. Setelah itu ia duduk mendengarkan percakapan mereka. Wan Beng Cu, Pinto hendak bertanya dengan singkat saja. Tentang tuduhan kawan-kawan gundul tadi bahwa dahulu Wan Sin Hong adalah seorang penjahat besar, tak perlu dibicarakan lagi karena Pinto dan kawan-kawan lain semua maklum bahwa dahulu kau difitnah oleh Liu Kong Ji yang melakukan kejahatan mempergunakan namamu. Akan tetapi, ada hal yang baru yang kami dengar tadi. Betul-betulkah kau adalah keturunan dari keluarga Raja Chin dan nama keturunan Muanyen? Betulkah kau keturunan bangsa Chin yang menjajah tanah air kita di utara ini wajah Sin Hong menjadi sebentar pucat sebentar merah. Ia menarik napas panjang berulang-ulang, lalu melambaikan tangan dan berkata, Duduklah dulu, toa tiang dan dengarkan penjelasanku, kemudian sambil bersilah di atas batu, Sin Hong berkata, Cui Lociampu dan para Lociampu yang dulu hadir dalam pemilihan Beng Cu di Ngo Heng San, semua tahu belaka bahwa sesungguhnya aku Wan Sin Hong tidak sekali-kali mengajukan diri dan berusaha mendapatkan kedudukan Beng Cu. Terus terang saja, adalah setengah terpaksa aku menerima tugas dan kedudukan Beng Cu, karena apa sih senangnya menjadi Beng Cu? Tanggung jawab besar, selalu menghadapi hal-hal tak menyenangkan untuk dipecahkan dan diselesaikan. Akan tetapi, sudahlah semua itu, aku sudah menerimanya dan aku akan menjaga agar dapat menunaikan tugas dengan taruhan jiwa ragaku. Sekarang ini, Cui Lociampu, setelah terkena tiupan dari orang-orang gagah di selatan yang berpikiran sempit, meributkan soal nama keturunan. Apakah isi hati manusia diukur dari keturunannya? Adakah manusia hendak disamakan dengan kuda yang selalu ditanya keturunan apa untuk ditentukan baik tidaknya? Sepanjang sejarah yang ku ketahui, banyak keturunan orang biasa saja menjadi raja dan menjadi pembesar tinggi, juga tidak kurang banyak keturunan raja dan orang-orang besar akhirnya menjadi penjahat rendah Wan Beng Cu. Pintol rasa cukup semua pembelaan yang Wan Beng Cu ajukan ini karena kami semua sudah mengerti akan hal itu. Yang menjadi persoalan apakah benar kau keturunan Wan Yen tanya Taiwi Sian Su, kakek yang sudah hamat tua itu sambil memandang tajam. Taiwi Tai Su, kau orang tua yang sudah jadi sahabat baik dan penasehatku selama ini, yang kuanggap sebagai pengganti orang tua dan guru, kau juga tanda tanya justeru karena itulah Pintol menghendaki kepastian, karena ini bukan hal yang remeh saja, Wan Sin Hang memandang kepada keempat orang Tosu itu berganti-ganti, kemudian berkatalah ia dengan suara lantang, nadanya menantang. Memang benar. Aku Wan Sin Hang adalah putra tunggal dari Wan Kan yang tadinya bernama Pangeran Wan Yen Kan. Ayahku seorang pangeran besar dan ibuku seorang anak murid Hoa San Pai. Memang betul aku keturunan seorang pangeran bernama Wan Yen. Habis, apa bedanya keempat orang Tosu ini seperti mendapat komando, bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing, menjurah ke arah Wan Sin Hang, lalu pergi setelah Taiwi Tai Su berkata lirih. Wan Beng Cu, urusan ini harus kami bicarakan di antara ketua partai. Sampai berjumpa kembali maka pergilah empat orang Tosu ini turun dari puncak jeng intinya, meninggalkan Wan Sin Hang yang tersenyum getir dan hatinya tertusuklah berdiri termenung memandang ke arah perginya empat orang Tosu tadi dan baru tersadar ketika mendengar suara di belakangnya. Sungguh empat orang kakek yang hanya panjang usianya saja akan tetapi pikirannya sempit Wan Sin Hang menengok dan memandang kepada Cho Ahang Kin. Orang seperti engkau yang pernah bekerja sama dengan pangeran Wan Yen Chilun, baru tahu bahwa bukan hanya suku bangsa Han yang mempunyai orang-orang budiman. Akan tetapi pandangan orang-orang tua itu tentang kebangsaan amat kolot dan kukuh. Bagi mereka, selain bangsa Han Tulen tidak ada orang baik. Ah, saudara Cho Ah, aku benar-benar mulai menyesal mengapa dulu ku terima kedudukan Beng Cu. Sekarang tentu akan datang hal-hal yang amat tidak enak. Wan Beng Cu, empat orang Tosu tadi agaknya ketua-ketua dari partai-partai besar yang dahulu bekerja sama menghadapi orang-orang jahat seperti Liu Kong Ji, Si Tian Tok Ong dan lain-lain. Akan tetapi empat orang Hwasyu itu siapakah? Dan mengapa tadi Bu Kek Sian Su bertempur melawan Hwasyu itu Sin Hang menghela nafas? Saudara Cho Ah, karena kebetulan kau menyaksikan semua ini, baik ku ceritakan padamu. Duduklah, Cho Ah Hang Kin lalu duduk di atas batu dan Sin Hang bercerita. Ternyata bahwa empat orang Hwasyu yang lihai-lihai itu adalah tokoh-tokoh besar dari selatan, yaitu Lek Tong Hwasyang ketua partai Tai Ing Pai di pegunungan Tai Ing San yang letaknya di pantai utara, Nam Kong Hwasyang dan Sutenya Nam Siong Hwasyang pemimpin-pemimpin kelenteng besar di gunung Kau Likung San, dan yang keempat seorang yang amat terkenal di selatan yang bernama Heng Chwonsan Lo Jin, orang tua dari Heng Chwonsan, seorang Hwasyu perantau yang tinggi ilmu selatnya. Ketika empat orang Hwasyu ini tiba di puncak jeng intiawan Sin Hang sedang duduk bercakap-cakap dengan empat orang tosu yang memang betul seperti dikenal oleh Hang Kin adalah Bu Kek Sian Su Ketua Butong Pai, Pang Soan To Jin Ketua Teng San Pai, Taiwi Sian Su Ketua Kun Lun Pai dan yang seorang lagi adalah Chin Lin To Jin, seorang tosu perantau dari gunung Chin Lin San. Empat orang tosu ini mengunjungi Wan Beng Cu dan tengah bercakap-cakap tentang ancaman orang-orang Mongol yang menurut Sin Hang mulai mengirimkan orang-orang pandai keperbatasan untuk menjadi penyelidik dan juga agaknya ada maksud-maksud dari orang-orang Mongol itu untuk memujuk orang-orang gagah di wilayah kerajaan Chin agar suka bekerja sama. Sin Hang dan empat orang tosu itu sedang berdebat. Menurut pendapat Sin Hang, sudah sepatutnya kalau para orang gagah bangkit dan melawan orang-orang Mongol itu dan membasmi atau mengusir mereka, bukan sekali-kali demi kerajaan Chin, melainkan demi keselamatan rakyat agar jangan sampai dijajah oleh orang-orang Mongol. Akan tetapi empat orang tosu itu membantah, menyatakan bahwa bukan menjadi kewajiban mereka untuk membantu raja yang bukan bangsa sendiri. Mereka ini hendak lepas tangan dan menyatakan bahwa selama mereka tidak diganggu oleh orang-orang Mongol, mereka hendak mengambil sikap sebagai penonton saja apabila timbul perang antara negara Chin dan negara Mongol. Selagi mereka berdebat, muncul empat orang huasyo dari selatan itu yang datang-datang memaki-maki dan mencela orang-orang Kang Ou di wilayah utara yang dikatakannya sudah lupa kebangsaan sehingga memilih Beng Cu seorang penjahat yang bernama Wan Sin Hong. Bukan hanya penjahat, bahkan seorang keturunan Wan Yen. Sungguh tidak disangka bahwa orang-orang gagah seperti Kun Lun dan Butong sampai kena dibeli oleh Kaisar Chin sehingga mau saja mempunyai Beng Cu seorang anak pangeran. Hektometer, memalukan sekali, demikian Laitong Ho Siang mengakhiri caci makinya. Kata-katanya membuat Bu Kek Sian sumarah, maka tak dapat dicegah lagi. Kedua orang kakek ini lalu mengadu kepandayan sampai Sin Hong turun tangan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Kelihayan Sin Hong ternyata dapat mengusir empat orang huasyo itu. Akan tetapi, kata-kata Laitong Ho Siang mengejutkan para Tosu dan mereka mengajukan pertanyaan tentang keturunan Wan Yen. Demikianlah, Saudara Choa. Tentu para Chiang Bun Jin, ketua, partai besar akan sependapat dan tidak setujurnempunyai Beng Cu seorang Wan Yen. Hal ini bagiku tidak ada artinya, biar aku tidak menjadi Beng Cu tidak akan kecewa atau menyesal. Akan tetapi, justru pada saat orang-orang Mongol akan bergerak, muncul urusan ini dan sikap para Chiang Bun Jin yang tidak ambil peduli atas gerakan orang-orang Mongol itu benar-benar menggelisahkan hatiku. Ahaha, aku membicarakan urusanku sendiri saja sampai melupakan urusanmu. Saudaraku yang baik, kau datang tentu membawa urusan penting. Ada apakah wajah Hang Kin menjadi muram? Agak sukar aku membuka mulut setelah mendengar betapa kau tertimbun urusan sulit. Kedatanganku berarti menambah beban dan kepusinganmu, Wan Beng Cu, melihat kemuraman wajah Hang Kin, hati Sin Hang berdebar. Betapapun juga, persangkaan bahwa Huy Lian tertimpa malah petaka membuat ia gelisah dan cemas. Saudara Cho'a, jangan kau bilang begitu. Lekas katakan, kesulitan apakah yang mengganggumu dengan singkat Hang Kin lalu menceritakan tentang penculikan atas diri Tiang Bu yang dilakukan oleh Wien Nyo Chu Siok Li Hwa. Inilah yang menyusahkan hati kami, Wan Beng Cu, karena Tiang Bu bagi kami sama dengan putra sendiri. Tadinya kami mempunyai niat untuk menyerahkan anak itu kepadamu agar dapat menerima pelajaran ilmu silat dan pendidikan darimu. Dan bukan sekali-kali aku hendak memanaskan hatimu atau mengadu, Wan Beng Cu, akan tetapi sesungguhnya Huy Nyo Chu telah meninggalkan kata-kata bahwa biarpun kau akan membela kami, dia tak akan takut menghadapimu. Sejak tadi Sin Hang sudah tersenyum dan mendengar kata-kata terakhir ini senyumnya melebar dan ia mengangguk-angguk. Tak usah kau berkata begitu, aku pun telah mengerti, Saudara Cho'a. Aku tahu akan maksud Huy Nyo Chu. Memang aku sudah menduga bahwa ia tentu akan mencari gara-gara. Jangankah khawatir, biarlah aku yang akan menyusul kegomisan dan memintakan anakmu itu. Akan tetapi tentang menjadikan aku sebagai gurunya, aku belum sanggup menerima murid, Saudaraku yang baik. Entah kelak. Biarlah, hal itu kita bicarakan kelak saja. Sekarang yang terpenting, aku akan mengejarnya dan karena aku mempunyai sebuah urusan, harapkah suka mewakili aku pergi, dengan demikian semua urusan dapat beres, tentu saja, katakanlah. Apa yang harus ku lakukan? Tentu saja tugas ini akan ku lakukan dengan segala senang hati, Wan Beng Cu. Karena memang aku pun hendak singgah di kota raja, hendak mengunjungi Pangeran Wanyin Cilun bagus. Kalau begitu tunggulah sebentar ku buatkan suratnya dan kita berangkat menjalankan tugas masing-masing, dengan cepat Sin Hang masuk ke dalam gua, membuat surat untuk Pangeran Wanyin Cilun yang menjadi saudara misalnya, memberikan itu kepada Cho'a Hang Kin. Dan tak lama kemudian dua orang muda ini turun dari puncak, lalu berpisah mengambil jalan masing-masing. Cho'a Hang Kin menuju ke timur sedangkan Sin Hang menuju ke utara. Hui Eng Pai atau perkumpulan Garuda terbang mempunyai markas di sebuah hutan yang subur dan indah di atas salah sebuah puncak di pegunungan Godisan. Puncak ini memang bertanah subur sehingga dari kaki bukit sampai ke atas, penuh dengan dusun-dusun yang didiami oleh para petani. Di puncak inilah tinggal Hui Eng Niu Cus Yoli Hwa dengan seratus orang anak buahnya, semua terdiri dari wanita belaka. Ada yang titik sudah tua, ada yang masih remaja, akan tetapi sebagian besar adalah gadis-gadis yang cantik. Biarpun tidak hidup sebagai pertapa-pertapa atau pendeta-pendeta akan tetapi keadaan mereka hampir sama dengan penghidupan para nikau, pendeta wanita Buddha, berdisiplin dan memegang tata tertib. Seorang Ang Gauta yang berani melakukan penyelewengan, akan dihukum keras oleh Yoli Hwa, akan tetapi ini bukan berarti bahwa semua Ang Gauta tidak mempunyai kebebasan. Banyak sudah Ang Gauta yang mendapatkan jodoh dan mereka ini tidak dilarang untuk menikah, hanya dilarang untuk kembali ke situ dan diharuskan keluar dan ikut suaminya. Pendeknya, yang diperbolehkan tinggal di situ hanyalah Ang Gauta-Ang Gauta yang masih gadis yang sudah janda, pendeknya orang-orang yang tidak terikat hidupnya oleh suami. Di belakang bangunan yang besar sekali dan amat indahnya seperti Istana Raja-Raja, terdapat sebuah taman yang luas dan indah pula. Taman ini penuh dengan bunga-bunga yang jarang terlihat di kota dan di sudut taman terdapat sebuah makam yang terawat baik. Inilah makam dari Pat Jeunio Nio, pendiri Hui Engpai atau guru Sioli Hwa dan semua Ang Gauta Hui Engpai. Makam ini terawat baik dan merupakan pujaan di samping Hui Eng Nyocu Sioli Hwa sendiri yang dipuja dan disedani oleh semua Ang Gauta. Sioli Hwa masih selalu menghormat makam mendiang gurunya karena menganggap makam ini sebagai pengganti guru dan orang tuanya. Sering kali ia kelihatan duduk termenung di depan makam, atau kadang-kadang kelihatan ia tekun bersenah yang seakan-akan minta doa restu dari gurunya itu. Pada suatu hari Li Hwa pulang membawa seorang bocah laki-laki yang buruk mukanya. Semua Ang Gauta Hui Engpai terheran-heran. Ang Gauta-Ang Gauta yang sudah lanjut usianya dan menjadi pembantu Sioli Hwa, memprotes. Akan tetapi mereka ini dibentak oleh Hali Hwa yang berkata lantang. Jangan ribut-ribut. Aku bukan membawa pulang seorang pemuda. Ini adalah bocah yang masih kecil dan bersih, yang ku bawa pulang untuk menjadi muridku karena aku melihat ia berbakat baik, akan tetapi, Nyocu. Amat tidak pantas, kalau dia sudah besar, sepuluh tahun lagi saja, dia menjadi seorang pemuda di antara kita. Bantah seorang Ang Gauta yang berusia lima puluh tahun, ini namanya melanggar sumpah dan larangan perkumpulan. Kata pula wanita tua kedua. Diam. Sekali lagi bilang melanggar sumpah, ku tampar mulutmu. Siapa yang melanggar larangan? Bunyi larangan ialah tidak diperbolehkan memasukkan seorang laki-laki ke tempat ini. Yang kemaksudkan bukan orang dewasa, melainkan seorang bocah. Dia akan berbuat jahat apakah? Tentu saja ada batasnya. Paling lama tujuh tahun dia berada di sini. Setelah berusia dua belas tahun, ia harus pergi. Nah, siapa berani bilang aku memasukkan laki-laki? Apakah bocah umur lima sampai dua belas tahun bisa mendatangkan hal-hal buruk? Hayo jawab tak seorang pun berani menjawab karena selain takut, juga mereka pikir tiada salahnya kalau di situ ada seorang bocah cilik, biar laki-laki sekalipun. Demikianlah, tiang bu dirawat dan diobati oleh ahli-ahli pengobatan di situ dan ternyata setelah beberapa hari berada di situ, hampir semua anggau tahu yang pai, tua muda, suka kepadanya. Hal ini tidak mengherankan karena sudah lajim kaum wanita suka kepada anak-anak, apalagi di situ tidak pernah ada anak kecil dan laki-laki pula. Setelah kakinya yang patah sembuh sama sekali, pada suatu pagi, Nihawa mengajak anak itu ke taman bunga, tempat yang paling disukai oleh tiang bu. Anak ini tak pernah mau bertanya tentang ayah bundanya, karena pernah ia satu kali bertanya dijawab dengan tamparan yang menyakitkan kedua pipinya oleh Sio Li Hwa. Kau menurut saja apa yang dikatakan oleh Nihocu, berkali-kali para anggau tahu yang pai memberi nasihat kepada bocah ini sehingga tiang bu menjadi takut kalau berhadapan dengan Sio Li Hwa. Li Hwa membawa ke makam yang berada di sudut taman dan menyalakan beberapa batang hiu. Ia memberikan hiu itu kepada tiang bu, sebagian dipegangnya sendiri, lalu berkata, Hayo Kasmiah yang di depan makam Sucong, tiang bu menurut saja. Ia berdiri di depan makam dan mengangkat-angkat hiu ke atas kepala. Li Hwa minta hiu itu dan menancapkannya di depan bongpai, batu nisan. Hayo berlutut dan kau tiru kata-kata yang ku ucapkan nanti Li Hwa berlutut dan tiang bu berlutut di sebelahnya, hatinya berdebar penuh rasa takut. Makam itu mengerikan hatinya dan upacara yang tidak dimengertinya ini menimbulkan rasa seram dan takut. Sucong Pet Junio Nio, teocu liok tiang bu bersumpah. Kata Li Hwa, lalu disambungnya perintah kepada tiang bu, Hayo tiru Sucong Pet Junio Nio, teocu. Tiang bu bersumpah, bocah itu meniru akan tetapi meninggalkan si liok, karena biarpun masih kecil, anak ini cerdik dan sudah tahu bahwa senya bukan liok, melainkan Cho A. Li Hwa marah dan menampar kepala anak itu sehingga bergulinganlah tubuh kecil itu. Baiknya Li Hwa tidak menggunakan tenaganya sehingga tiang bu tidak terluka. Dengan takut tiang bu berlutut lagi. Goblok! Aku bilang liok tiang bu, dan kau pun harus meniru begitu. Kau kira kau ini si Cho A dan kau ini anak siapakah? Cho A Hwa Kim dan Go Willian itu bukan ayah bundamu. Ayahmu bernama Liok Kong Ji dan ibumu bernama Gak Soan Li, tahu. Hayo, semua kata-kataku harus ditiru, tidak boleh diubah dengan sebentar-sebentar berhenti agar bocah itu mudah mengikutinya, Li Hwa membuat anak itu bersumpah begini. Su Cho Pet Jeunio Nio, teocu liok tiang bu bersumpah akan menjadi murid yang taat dan rajin dari Hwi Eng Nio Chu, Siok Li Hwa. Kelak kalau teocu sudah pandai, teocu berjanji akan membalas budi Hwi Eng Nio Chu Siok Li Hwa, membalas sakit hatinya kepada dua orang, yaitu pertama kepada Wan Sin Hang dan kedua kepada Go Willian. Karena dua orang itu telah membuat keluruku Siok Li Hwa kehilangan kebahagiaannya, baru saja sumpah atau janji ini selesai diucapkan, terdengar suara menegur. Li Hwa, kau benar-benar terlalu sekali bayangan yang gesit sekali berkelebat dan di lain saat tubuh tiang bu telah disambar dan dipondong oleh orang yang baru tiba dan menegur tadi. Sin Hang, manusia keji dan sombong. Kembalikan muridku Li Hwa mengejar dengan pedang Chang Leong Kiam sudah berada di tangannya. Dengan marah sekali ia menyerang Sin Hang yang cepat mengelah karena serangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Li Hwa, dengarlah dulu. Jangan mengganggu orang tidak berdosa. Laki-laki kejam, kembalikan dia, Li Hwa berseru lagi dan pedangnya berkelebat amat berbahaya, bukan saja berbahaya bagi Sin Hang, bahkan juga mengancam keselamatan tiang bu yang berada dalam pondongan Sin Hang. Melihat betapa serangan Li Hwa bukan main-main dan benar-benar mengancam keselamatan tiang bu, terpaksa Sin Hang mencabut pedang di pundaknya dengan tangan kanan dan sekali tangannya bergerak, pedangnya telah dapat menimbih pedang Li Hwa. Li Hwa berkutatan mengerahkan segenap tenaga agar pedangnya terlepas dari tindihan pedang Sin Hang, namun sia-sia belaka, pedangnya seakan-akan sudah lekat dan menjadi satu dengan pedang pakkek Sin Kiam di tangan Sin Hang. Dengan mengerahkan tenaga sambil menggigit bibir saking gemasnya, Li Hwa mencoba sekali lagi untuk membetul pedangnya, supaya terlepas. Masih saja sia-sia belaka. Marahlah Li Hwa. Ia masih mempunyai tangan kiri yang menganggur, akan tetapi ia tahu bahwa kalau ia menyerang Sin Hang akan percuma saja karena pemuda itu mempunyai kepandayan yang beberapa kali lebih tinggi tingkatnya. Oleh karena itu, tiba-tiba tangan kirinya meluncur ke depan dan jari telunjuk tangan kirinya menotok ke arah jidat tiang bu yang digendong Sin Hang. Serangan ini cepat sekali dan tidak terduga sama sekali, sehingga Sin Hang menjadi terkejut sekali. Ia berseru kaget membanting tubuhnya ke belakang. Dengan sendirinya ia menarik kembali pedangnya dan melompat dengan ker berjungkir balik ke belakang dengan tiang bu masih berada dalam pondongannya. Kembalikan murid Kuli Hwa berseru gemas Sam Lil mengejar ketika melihat Sin Hang berlari dan melompat keluar dari tembok yang mengelilingi taman bunga itu. Air matanya sudah mengalir saking gemasnya, karena gadis ini tahu betul bahwa tak mungkin ia akan dapat menyusul Sin Hang kalau laki-laki itu betul-betul hendak melarikan diri. Ilmu lari cepatnya kalah jauh dibandingkan dengan Sin Hang. Akan tetapi ketika ia tiba di luar taman, ia melihat bahwa Sin Hang ternyata sedang bertempur hebat melawan tiga orang kakek aneh yang ketika ia perhatikan bukan lain adalah pakek Sam Kui. Tiga orang aneh ini dengan bertangan kosong menyerang Sin Hang dan mengetungnya dari tiga jurusan dengan ilmu silat mereka yang aneh dan luar biasa akan tetapi hebat sekali. Tak jauh dari situ, hampak 36 orang berdiri teratur seperti barisan dan mereka ini kelihatan kuat-kuat. Tiang bu yang tadi dipondong oleh Sin Hang telah berada di pondongan seorang yang berdiri terdepan di barisan itu. Apakah yang terjadi dalam waktu singkat tadi? Ketika Sin Hang melompat keluar dari taman bunga dikejar oleh Li Hwa, begitu tiba di luar tembok, ia merasa ada angin pukulan yang dahsyat menyambarnya dari segala jurusan, ditambah pula dengan bermacam-macam sinar yang ternyata bukan lain adalah jarum-jarum halus yang berbisa. Sin Hang kaget bukan main karena serangan tiba-tiba ini benar-benar amat membahayakan, terutama sekali berbahaya bagi Tiang Bu yang berada dalam pondongannya. Ia maklum bahwa hawa-hawa pukulan itu dilakukan oleh orang-orang berkepandaian tinggi. Bagai-nya hawa pukulan ini masih tertahan karena tubuhnya memiliki sin kang yang tinggi, akan tetapi kalau hawa pukulan itu mengenai Tiang Bu tentulah bocah ini akan tewas. Oleh karena itu sambil melesat ke samping dan menggerakkan lengan kanannya untuk menyampok semua jarum-jarum halus itu, Sin Hang melemparkan Tiang Bu ke tempat aman dan anak itu jatuh ke atas tanah berumput yang tidak keras. Anak itu kaget dan menangis. Baru sekarang ia dapat menangis sejak kekagetan hebat yang ia alami. Tadinya jatuh dari pohon setelah disengat lebah sampai kakinya patah, lalu diculik Hui Eng Nyo Chu, kemudian dijadikan perebutan antara Sin Hang yang tidak dikenalnya dengan Hui Eng Nyo Chu yang ia takuti. Sekarang ia mengalami hal yang hebat lagi. Di lain saat tiga orang berkelebat dan menyerang Sin Hang sambil tertawa-tawa melihat bahwa tiga orang ini bukan lain adalah pakek Sam Kui, Sin Hang mendongkol sekali dan cepat melayani mereka. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bagaimana sebarisan orang tiba-tiba muncul dari balik pohon-pohon dan seorang di antaranya yang kelihatan sebagai pemimpirnya melompat dan menyambar tubuh Tiang Bu. Saking takut dan kagetnya melihat barisan orang-orang berwajah galak ini, Tiang Bu menutup kembali mulutnya dan tidak berani menangis. Hanya matanya yang lebar itu memandang kesana kemari dengan liar. Melihat semua ini, Li Hwa menjadi marah dan dengan pedang di tangan ia melompat, bukan untuk merampas kembali Tiang Bu, melainkan untuk membantu Sin Hang. Pakek Sam Kui siluman-siluman pengecut ia memaki dan pedangnya menyerbu cepat. Kedatangan Li Hwa ini kebetulan sekali oleh karena Sin Hang yang telah mainkan pakek Sin Kiam ternyata juga terdesak oleh tiga orang aneh ini. Padahal mereka bertiga bertangan kosong saja. Ketiganya memiliki kepandayan tinggi dan aneh, berani mempergunakan kuku jari tangan untuk menyentil pedang pusaka. Andai kata Li Hwa tidak datang membantu, akan sukar sekali bagi Sin Hang mencapai kemenangan, atau sedikitnya ia harus mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga serta memakan waktu lama. Akan tetapi setelah Li Hwa maju dengan pedang Chang Leong Kiam di tangannya, keadaan segera berubah. Dua sinar pedang putih kuning dan hijau menyambar dan bergulung-gulung seperti dua ekor naga membuat pakek Sam Kui kewalahan sekali. Akan tetapi dua orang muda itu ternyata hanya dapat melindungi diri dengan baik saja, sama sekali tidak dapat mengirim serangan yang membahayakan musuh. Mengapa begitu? Oleh karena Sin Hang maklum bahwa tingkat kepandayan Li Hwa masih kalah beberapa tingkat kalau dibandingkan dengan tiga orang aneh ini. Apabila dia melakukan serang hari dalam keadaan seperti itu, mungkin dia akan dapat merobohkan seorang di antara tiga lawan ini, akan tetapi sebaliknya keadaan Li Hwa juga berbahaya karena tidak terlindung oleh pedangnya. Inilah yang menyebabkan Sin Hang mengurangi daya serangannya dan memperkuat daya tahan karena ia harus melindungi keselamatan Li Hwa. Di lain pihak, pakek Sam Kui merasa seperti menghadapi dua tembok baja yang kuat sekali. Tiga orang kakek yang sakti dan banyak pengalamannya ini maklum bahwa kalau pertempuran ini dilanjutkan, mereka takkan menang. Giam Loong Cikui yang jangkung dan gundul itu tiba-tiba mengeluarkan seruan-seruan aneh yang menjadi isyarat bagi kawan-kawannya. Sin Hang sudah merasa khawatir sekali, kalau-kalau 36 orang itu diperintahkan maju membantu. Akan tetapi anehnya, ketika barisan itu mulai bergerak mencabut senjata, tiga orang kakek itu bahkan melompat imundur. Giam Loong Cikui melompat ke depan komandan barisan, menyambar tubuh Tiang Bu, kemudian bersama dua orang sutenya ia melarikan diri. Penjahat-penjahat keji, tinggalkan anak itu tanda seru. Sin Hang berseru dan bersama Li Hwa ia mengejar. Akan tetapi, tiba-tiba barisan itu bergerak cepat sekali, menghadang dua orang muda yang hendak mengejar itu. Semua anggauta barisan memegang golok besar di tangan, sikap mereka garang sekali. Tikus-tikus busuk, kalian sudah bosan hidup Li Hwa ia memaki dan pedang hijaunya menyambar-nyambar. Sebentar saja Li Hwa ia dan Sin Hang terkurung rapat oleh 36 orang itu yang bertempur secara nekat dan mati-matian. Biarpun bagi Sin Hang dan Li Hwa ia kepandayan mereka ini tidak seberapa artinya, namun kenekatan mereka membuat dua orang muda ini kewalahan dan harus berhati-hati juga. Mereka berdua sama sekali tidak melihat kesempatan untuk melanjutkan pengejaran mereka terhadap Akek Sam Kui. Hebatnya 36 orang ini seakan-akan tidak takut mati atau memang tolol. Melihat kawan-kawan mereka banyak yang roboh oleh pedang dua orang yang lihai itu mereka tidak menjadi jerih, sebaliknya bagaikan singa mencium darah, mereka makin dekat dan mendesak terus. Benar-benar seperti rombongan nyamuk yang tidak takut api lilin, menyerbu terus sampai mereka roboh binasa. Sin Hang tidak tega untuk membunuh sekian banyak orang. Akan tetap pilih Hwa seperti berpusta, pedangnya menyambar-nyambar dan setiap kali terdengar jerit kesakitan atau golok terputus menjadi dua. Kalian masih tidak mau menyerah Sin Hang membentak, marah dan heran. Sebagai jawaban, beberapa orang serdadu ini melemparkan sesuatu ke arahnya. Melihat benda bulat hitam, Sin Hang renangira bahwa mereka memergunakan senjata rahasia pelor besi. Melihat kalau mereka melempar dan jalannya pelor yang tidak kencang, Sin Hang tertawa mengejek. Ada lima buah benda hitam yang menyambar ke arahnya. Cepat ia menyampok pelor pertama dengan pedangnya. Dar tanda selu benda itu meledak mengeluarkan api. Sin Hang cepat menggulingkan tubuh ketika merasa hawa panas dan benda-benda kecil menyambar ke arahnya dari pecahan itu. Akan tetapi empat buah benda lain berturut-turut jatuh ke tanah dan meledak. Hal yang tidak disangka-sangka ini, biarpun seorang sakti seperti Sin Hang sekalipun, tak sempat menghindarkan diri lagi. Kalau ia tahu, tentu ia akan melompat jauh-jauh dari tempat itu. Biarpun ia sudah mengelap ke sana kemari dan memutar pedangnya, tetap saja beberapa benda kecil mengenai tubuhnya. Benda-benda kecil yang panas memasuki kaki dan lengannya. Li Hawea mengalami nasib sama. Bahkan lebih hebat. Sebuah benda yang menyambar kepadanya ia tendang dan benda itu meledak, isinya melukai paha kanannya, membuat gadis itu roboh tak dapat bangun pula. Melihat ini, Sin Hang menjadi marah sekali. Tadinya pemuda ini masih merasa enggan dan ragu-ragu untuk membunuh semua orang itu, karena ia maklum bahwa mereka ini hanyalah pasukan yang menjadi alat dan menerima komando. Akan tetapi melihat betapa mereka memergunakan senjata rahasia yang demikian jahat ia mengeluarkan seruan keras, pedang pakkek Sin Kia berkelebat, tubuh Sin Hang lenyap terbungkus gulungan sinar pedang dan terdengar pekek susul menyusul ketika seorang demi seorang, pihak musul roboh menjadi korban pedang. Yang mengagumkan, pasukan Mongol itu terus melakukan perlawanan sampai orang terakhir dan setelah orang terakhir ini roboh pula oleh pedang Sin Hang, baru pertempuran berhenti. Di sana sini menggeletak mayat orang dan jumlah mereka 36 orang. Kesemuanya tewas. Sin Hang menggeleng-geleng kepala melihat ini. Benar-benar pasukan yang hebat, kalau semua barisan Mongol mempunyai semangat berperang seperti yang 36 orang ini, tidak ada kekuasaan di dunia yang dapat mengalahkan mereka. Baiknya hanya ada 36 orang yang mengeroyok dia dan lihawea, kalau ada ratusan kiranya diatakan dapat menyelamatkan diri. Baru 36 orang saja, kaki dan lengannya terluka dan lihawea roboh pingsan. Cepat Sin Hang menolong lihawea. Dilihatnya celana yang menutupi kaki kanan gadis itu berlumur darah. Tahulah, dia bahwa lihawea terluka hebat pada kakinya. Tanpa berpikir panjang lagi, memuang segala rasa sungkan dan malu-malu, ia lalu merobek kaki celana yang kanan ini. Nampak betis dan paha yang berkulit putih halus itu ternodadah yang mengucur dari beberapa bagian di paha gadis itu. Beberapa potongan besi telah memasuki paha itu dan lukanya hebat juga karena tuh yang paha gadis itu ditembusi potongan besi. Tiba-tiba Sin Hang merasa tubuhnya panas sekali, kaki dan tangannya yang terluka terasa ngilu. Ia meramkan matu menggigit bibir menahan sakit, lalu cepat mengambil bungkusan obat di punggungnya. Ia harus mengobati dirinya sendiri lebih dulu sebelum memulai dengan pengobatan kepada lihawea. Dengan sebuah pisau pelak, ia memblek kulit lengan dan kakinya yang kemasukan potongan besi, mengorek potongan besi panas itu keluar. Dapat dibayangkan betapa sakitnya pemberdahan ini, dan ia menahan sakit sampai keringat sebesar kacang-kacang hijau memenuhi mukanya. Kemudian ia menempelkan bubukan obat pada luka-luka itu dan menelan tiga butir pelhijau. Baru ia merasa enak dan panas yang menyerang tubuhnya lenyap, juga rasa ngilu tidak ada lagi. Bubukan obat yang ia tempelkan pada luka-luka itu mendatangkan rasa dingin nyaman. Setelah menolong diri sendiri, ia mulai memeriksa paha kakili hawea yang terluka parah itu. Tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali karena ia teringat akan pengalamannya dahulu ketika ia mengobati paha dari Gaksoanli yang diremuk oleh pukulan Tinsan Kang dari seorang tosu jahat bernama Giyok Sencu, baka pedang penakluk iblis. Akan tetapi ia menenangkan pikirannya dan dengan sehelai sapu tangan yang dicelup air, ia mencuci paha yang penuh darah itu untuk dapat memeriksa dengan baik. Kemudian ia mulai mengerjakan pisau peraknya setelah menutup beberapa bagian jalan darah yang penting untuk mencegah darah keluar lagi dari luka-luka itu dan untuk mengurangi rasa sakit apabila ia melakukan pembedahan untuk mengeluarkan potongan-potongan besi yang memasuki paha gadis itu. Ketika ia mulai mengorek keluar sebuah potongan besi, Li Hwa merintih perlahan. Gadis itu telah siuman dan merasa pahanya sakit sekalilah membuka matu dan melihat Sin Hang sedang mengobati pahanya yang telah terluka parah, melihat betapa Sin Hang memegang kakinya yang tidak tertutup apa-apa, tiba-tiba rasa jengah dan malu melebih rasa nyeri. Rintihannya terhenti, mukanya berubah merah dan Li Hwa meramkan kembali kedua matanya. Sama sekali tidak berkutik dan gadis yang aneh ini diam-diam berterima kasih kepada musuh-musuhnya yang telah melukainya sehingga ia bisa dirawat secara demikian mesra oleh Sin Hang. Memang cinta kasih bisa mendatangkan pikiran yang gila-gila dalam kepala manusia. Sin Hang bukan seorang bodoh apalagi seorang ahli pengobatan. Jangankan tadi Li Hwa sudah merintih dan membuka mata, andai kata Li Hwa tidak melakukan dua hal sebagai tanda telah siuman itu, dari denyut darah yang didorong oleh perasaan dan yang terasa oleh jari-jari tangannya melalui kaki Li Hwa, dia akan tahu bahwa gadis itu tidak pingsan lagi. Melihat gadis itu berpura-pura terus pingsan atau mungkin juga terlalu lemah untuk bangun, Sin Hang lalu berkata lirih, untuk mencegah salah pengertian gadis itu. Li Hwa, kau terluka. Pahamu tertembus pecaham-pecahan besi-besi senjata rahasia lawan, tulang pahamu patah. Untuk mencegah keracunan, aku terpaksa melakukan pembedahan sekarang juga untuk mengeluarkan besi-besi itu dan untuk menyambung tulang paha yang patah. Diam-diam di dalam hatinya Li Hwa tersenyum geli dan memuji watak yang sopan dari Sin Hang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dan puluhan orang wanita anak buah Wieng Pai datang berlari-lari sambil membawa senjata. Mereka ini terlambat keluar membantu Li Hwa, karena memang tadinya mereka tidak tahu adanya pertempuran itu yang terjadi dalam waktu cepat. Selain ini, juga mereka ini biasanya selalu hanya mematuhi perintah dari Li Hwa, sedangkan pada waktu itu Li Hwa tidak kelihatan. Maka semua orang ketika mulai mendengar ribut-ribut pertempuran di luar pagar tembok taman, menjadi bingung tidak mempunyai koando. Setelah mendengar suara ledakan-ledakan keras dari senjata-senjata rahasia berapi, mereka mengkhawatirkan ketua mereka yang tidak kelihatan di antara mereka. Barulah mereka menyerbu keluar. Melihat ketua mereka telentang seperti mayat di atas tanah dan seorang laki-laki sedang duduk di dekatnya, kemudian melihat keadaan pakaian Li Hwa yang tidak karuan, yaitu kaki kanannya tidak tertutup sampai di paha, marahlah mereka ini. Mereka mengira bahwa Sin Hong tentu telah melakukan perbuatan yang tidak patut dan melukai ketua mereka. Biarpun di antara mereka, yaitu yang dulu pernah ikut dengan Li Hwa pergi ke Ngorong Heng San, mengenal Sin Hong sebagai pemuda yang terpilih menjadi Beng Cu, akan tetapi melihat keadaan Li Hwa dan Sin Hong, tidak mau berpikir panjang lagi dan mereka maju menerjang. Jahanam, kau berani mencelaka Ken Yocu bentak mereka. Eh, eh, nanti dulu tanda seru. Aku tidak mencelakakan dia, aku bahkan mengobatinya Sin Hong cepat menggerakkan tangan kiri mengebutkan ujung lengan baju dan sekaligus empat buah pedang yang menyerangnya terlempar. Akan tetapi ia menjadi gugup oleh karena ia sedang membedah paha Li Hwa dan kalau ia tinggalkan untuk menghadapi emukan para wanita itu, paha itu akan menjadi makin parah dan sukar diobati pula. Para anggau tahu yang pai terkejut melihat bagaimana dengan kebutan lengan baju kiri secara sembarangan saja, empat batang pedang telah dapat dipukul terlempar oleh Sin Hong. Akan tetapi, untuk menolong ketua mereka, para wanita ini tidak takut dan juga kata-kata Sin Hong tadi tidak mereka percaya. Baiknya, sebelum para wanita ini menyerang lagi, Li Hwa membuka matanya dan membentak. Mundur semua. Wan Beng Cu sedang mengobati kakiku, mengapa kalian berani mengganggu? Mundur dan pergilah, dengan metel, terbelalak heran dan kaget, semua anggau tahu yang pai mundur, kecuali 17 orang wanita yang setengah tua dan memegang pedang. Sikap mereka heran sekali dan mereka inilah yang tidak mau mundur. 17 orang wanita setengah tua ini terkenal di kalangan mereka sebagai Capjit Huyeng Toa Nyo, 17 nyonya besar Garuda terbang. Sebutan Huyeng Toa Nyo ini saja menunjukkan bahwa tingkat mereka tidak berbeda jauh dengan si Yoli Hwa sendiri yang berjuluk Huyeng Nyo Chu, nona Garuda terbang. Memang demikianlah adanya Capjit Huyeng Toa Nyo ini adalah murid-murid utama dari mendiang Pat Jiyo Nyo Nyo dan ketika Pat Jiyo Nyo Nyo masih hidup, 17 orang murid kepala ini menjadi pembantu-pembantunya yang boleh diandalkan. Akan tetapi, karena Li Hwa yang mewarisi kitab rahasia peninggalan Pat Jiyo Nyo Nyo dan kemudian nona ini yang menjadi ketua maka 17 orang yang terhitung sucinya itu hanya menduduki tempat kedua, menjadi pembantu-pembantu Li Hwa. Kini, menghadapi hal yang menyangkut nama baik Huyeng Pai, biarpun semua anggauta takut dan mundur atas seruan Li Hwa, 17 orang Toa Nyo ini menghadapi ketua mereka dengan muka sungguh-sungguh. Nyo Chu, harap Nyo Chu ingat akan peraturan kita. Usirlah Kiyyaki kurang ajar ini dan biarkan ahli-ahli kita mengobati Nyo Chu, kata seorang di antara mereka. Dia ini adalah Toa Nyo yang tertua dan yang paling lihai kepandainya di antara kawan-kawannya, nama julukannya Peng Toa Nyo, Nyonya Garuda Putih. Aku tidak mau diobati orang lain. Sinhong, mari antarkan aku kembali ke puncak dan kau obati aku sampai sembuh. Sinhong ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Peng Toa Nyo berkata lagi, suaranya kaku. Nyo Chu, betul-betul sudah lupakah kau akan aturan-aturan yang diadakan oleh Nyo Nyo dahulu. Tidak diperbolehkan laki-laki, hidup atau mati, berada di tempat tinggal kita. Setiap anggauta yang berani memasukkan seorang pria, hukumannya mati dan peraturan ini, berlaku baik bagi seorang pelayan sampai ketuanya sendiri Nyo Chu, biarpun kau sendiri, tidak boleh membawa orang ini naik ke atas. Itu pelanggaran besar namanya, dan kami tidak boleh tinggal diam saja, nih hawe amarah, Peng Toa Nyo kau mengandalkan apamu maka berani bicara seperti ini di depanku. Biarpun kau dan enam belas orang suci yang lain, takkan mampu menahan aku seorang. Aku sekarang sedang terluka, mungkin tak berdaya. Akan tetapi tahukah kau akan kelihayaan Wan Beng Chu ini yang sepuluh kali lebih lihai daripada aku? Jangankan baru kalian tujuh belas cap jip Toa Nyo, biarpun seluruh hui engpai ditambah beberapa kali lipat takkan mampu menahannya kalau dia membawaku ke atas, apa boleh buat, Nyo Chu. Biarpun sampai mati semua, kami tetap akan menentang siapapun juga menghina perkumpulan kami dan melanggar peraturan yang diadakan oleh Nyo Nyo jawab Peng Toa Nyo. Kau mau melawan tiba-tiba tangan Li Hwa bergerak. Sinar hijau menyambar dan Peng Toa Nyo mengeluh roboh pingsan. Ia telah menjadi korban Chang Jong Tiam, jarum rumput hijau, yang lihai dari Li Hwa. Baru kau tahu kelihayaanku, gerutunya, agak menyesal bahwa ia terpaksa harus merobohkan orang sendiri. Akan tetapi enam belas orang wanita yang lain tetap berdiri tegak, bahkan mereka berkata tegas, Tek, Eng Toa Nyo betul, Nyo Chu. Kami terpaksa menghalangi kehendak Nyo Chu, biarpun kami harus berkorban nyawa untuk memegang teguh peraturan dari Nyo Nyo almarhum, Ni Hwa marah bukan main. Sin Hong, pondong aku dan bawa ke atas. Jangan kau pedulikan perawan-perawan tua ini, sapu saja siapa yang berani merintangi kita katanya kepada Sin Hong. Akan tetapi Sin Hong tidak bergerak. Ia telah selesai mengobati paha Li Hwa dan telah membalutnya. Selama pertengkaran itu, ia tidak mencampuri, hanya melanjutkan pengobatannya. Sekarang setelah selesai dan mendengar kata-kata Li Hwa itu, ia tidak menurut, bahkan menarik napas panjang dan berkata, Tidak, Li Hwa. Kau yang keliru, mereka itu benar. Pulanglah kau dan beristirahatlah. Aku harus mencari tiang bu dan merampasnya kembali dari tangan paket Sam Kui. Aku tidak mau Li Hwa menjerit dan beberapa titik air mata melompat keluar dari matanya. Aku takkan kembali ke puncak. Aku tidak sedih lagi menjadi ketua Hwa Yeng Pai. Aku mau ikut kau mencari tiang bu, karena akulah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Jangan, Li Hwa, kau masih terluka dan kau sembuhkan aku lebih dulu, Atau kau boleh meninggalkan aku mampus di sini, karena kau tidak mau membawa aku, Aku pun tidak sedih kembali ke atas, aku, biarlah kalian semua meninggalkan aku di sini, Biar mampus dimakan serigala. Dan ketua Hwi Yeng Pai yang gagah berani dan tak kenal takut itu sekarang, menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Pek Eng To'anyo telah siuman kembali setelah ditolong oleh kawan-kawannya. Melihat keadaan ketua mereka, ia menghela nafas dan sebagai seorang yang sudah berpengalaman, Ia maklum bahwa ketuanya sampai berbuat begitu aneh bukan lain adalah karena gadis itu telah tergila-gila dan cinta kepada Wan Sin Hong. Wan Beng Cu, terserah kepadamu apakah kau hendak membiarkan Niu Cu mati di sini ataukah hendak menolongnya? Kami tak berdaya, dan mati hidup Niu Cu berada di tanganmu. Setelah berkata demikian, 17 orang rombongan pemimpin Hwi Yeng Pai ini lalu mengajak semua anak buah mereka kembali ke puncak. Dengan air mati masih mengucur, Li Hwa berkata kepada Sin Hong. Wan Sin Hong, kau pergilah, kau tinggalkanlah aku. Aku tahu, selama ini aku telah berlaku bodoh, bahkan sampai sekarang aku masih bodoh dan gila. Aku mencintamu sedangkan kau, kau tidak peduli sama sekali kepada aku. Aku memang seorang gadis tidak berharga, biarlah aku mati di sini, tak patut seorang Beng Cu seperti kau dekat dengan seorang Hina seperti aku. Sin Hong menarik napas panjang. Benar-benar luar biasa sekali, gadis ini. Di suatu saat bersikap keras dan galak seperti iblis wanita, di lain saat dapat berlaku lemah lembut dan mengalah, mertimbulkan kasihan. Li Hwa, kau memang aneh. Kalau kau mau dibawa pulang dan dirawat oleh orang-orangmu, bukankah hal ini sudah beres? Akan tetapi kau tidak mau dan kau rela mati kalau aku tidak mau membawamu bersamaku. Ahaha, apakah yang harus kulakukan? Meninggalkan kau membunuh diri di sini, benar-benar aku tidak tega. Apalagi kau telah menjadi korban senjata karena membantu aku menghadapi setan-setan dari utara itu. Pergilah, jangan memikirkan orang seperti aku ini. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan kau, Li Hwa. Biar aku mengobatil kamu sampai kasemuh dan dapat berjalan lagi, wajah Li Hwa mulai berseri akan tetapi ia tetap cemberut. Akan tetapi aku tidak mau pergi dari sini, aku mau mati di sini, aku pun akan menunggumu di sini, di tempat ini siang malam. Menahan serangan angin dan hujan mengapa tidak? Kalau kau kuat, aku pun tentu kuat menahan, jawab Sin Hong mendongkol juga menghadapi gadis yang aneh wataknya ini. Tanpa ia ketahui. Li Hwa kini tersenyum, penuh kemenangan. Sin Hong, kau benar-benar berhati mulia. Kakakku yang baik, aku tidak nanti mau tinggal siang malam di tempat terbuka ini. Lihat, di sebelah utara sana, kurang lebih satu li dari sini, terdapat sebuah gua besar di bukit batu karang. Kita dapat sementara waktu tinggal di sana sampai kakekku sembuh. Di sana kita dapat berlindung dari angin dan hujan, juga dari serangan binatang buas di waktu malam. Ketika mengeluarkan ucapan ini suaranya ramah tamah dan manis sekali. Sin Hong yang mendengar perubahan suara ini cepat menengok dan memandang, akan tetapi lebih cepat lagi li Hwa sudah mengubah lagi mukanya sehingga tidak kelihatan seri gembira yang tadi membayang di situ. Hektomekar, akhirnya, ternyata kau bukan seorang yang sudah nekat ketingin mati, gerutunya sambil berdiri. Mari ku pondong kau ke sana, kau tidak malu memondong aku li Hwa pura-pura bersungut-sungut, padahal hatinya berdebar girang. Sin Hong tidak menjawab, melainkan membungkuk dan memondong tubuh gadis itu. Ketika kedua lengannya merasa betapa hangat tubuh li Hwa dalam pondongannya, ia berdebar dan mukanya merah. Untuk menghilangkan perasaan dan menghibur hatinya sendiri, ia berkata, suaranya seperti orang mendengkol. Mengapa mesti malu memondongmu? Dalam keadaan terpaksa seperti ini memondongmu tidak melanggar kesopanan. Apalagi rne mondong, bahkan aku telah, telah, mengobati pahamu. Ingin Sin Hong menampar mulutnya sendiri, karena kata-kata ini seperti melompat saja dari mulutnya. Kata-kata ini bukan menghibur dan menghilangkan debar hati dan merah mukanya, bahkan menambah. Apalagi ketika terasa olehnya betapa pinggir dada li Hwa yang menempel di lengannya berdebar-debar keras dan melihat sepasang pipi gadis itu menjadi merah sampai ketelinga sedangkan kedua matanya diperjamkan. Sin Hong, kau memang seorang laki-laki berhati mulia, seorang laki-laki tahan uji dan sopan, pemalu dan canggung. Karena itulah aku cinta kepadamu, kata li Hwa dengan sepasang mat masih terpejam. Kata-kata ini membuat Sin Hong makin bingung sehingga jalan kakinya tidak tetap. Hush, jangan bicara tentang cinta lebih baik kaki kananmu itu jangan bergerak-gerak nanti sambungan tulangnya tidak betul lagi, akan tetapi li Hwa seperti sengaja menggerak-gerakan kaki kanannya. Sin Hong memandang heran dan marah, kemudian ia melepaskan tangan kiri yang memondong, dan menotok pinggang kanan gadis itu. Kaki kanan li Hwa menjadi lumpuh tak dapat bergerak-gerak lagi nah, sekarang bergeraklah kalau bisa, katanya, tersenyum puas dapat memberi pelajaran kepada gadis nakal itu. Akan tetapi li Hwa tidak menjadi marah karena totokan yang membuat ia tidak berdaya menggerakkan kakinya itu. Sebaliknya ia berkata dengan ada menggoda. Kau Tang Sin Hong, setiap kali kau bermaksud meninggalkan aku seorang diri, aku akan menggerak-gerakan kaki kananku supaya lukanya pecah dan tulangnya putus kembali. Kalau kau menotokku terus sampai kakiku semua akan kupukul patah sendiri supaya jerih payahmu sia-sia, Sin Hong mengerutkan keningnya. Mengapakah seaneh ini, li Hwa? Mengapa kau hendak melakukan hal itu habis, tujuan hidupku hanya dua macam. Hidup disampremmu atau mati, habis perkara. Selama kau mau membawaku bersamamu, aku malah takut mati. Akan tetapi kalau kau meninggalkan aku, aku jadi takut hidup. Mengertikah kau seluruh muka Sin Hong berkerut-kerut dan ia berpikir keras. Akan tetapi tetap saja ia tidak mengerti watak gadis yang dianggapnya aneh ini. Bagi orang yang sudah tahu akan racun dan madu asmara, watak atau sikap yang diperlihatkan li Hwa ini sama sekali tidak aneh. Akan tetapi, biarpun ia memiliki kepandayan yang sudah berada di tingkat tinggi sekali dan pengalamannya bertempur, sudah banyak sekali, namun dalam hal asmara, Sin Hong boleh dibilang masih hijau. Demikianlah, Sin Hong membawa li Hwa ke gua yang ditunjuk oleh gadis itu dan tinggal di situ berdua dengan li Hwa untuk merawat dan mengobati paha li Hwa yang patah tulangnya. Sikapnya selalu sopan dan ia menjaga keras agar selalu ingat dan sadar, jangan sampai terpengaruh oleh nafsu dan jangan sampai melanggar kesusilaan. Ia bersikap sopan sekali, ya, terlalu sopan sehingga kadang-kadang membuat mengkal hati li Hwa O 0 M C H 0 O. Oh kita tinggalkan dulu dua orang ini dan mari kita mengikuti pengalaman Tiang Bu, bocah yang dalam usia paling banyak lima tahun telah mengalami hal-hal yang hebat itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, baru saja kakinya yang patah tulangnya sembuh, ia dipaksa menjadi murid Hwi Eng Pai dan bersumpah, kemudian mendengar cerita tentang ayah bundanya yang menggores dalam-dalam di hati dan pikiran anak kecil ini. Ia menjadi bingung sekali kalau memikirkan kata-kata Hwi Eng Nyo Cus Yo Li Hwa O bahwa ia bukanlah putra Cho Ahang Kin dan Go Willian yang selama ini memang ia anggap ayah bundanya, melainkan putra Li Okong Ji dan Gak Soan Li, dua nama yang sama sekali asing baginya dan baru sekali ini didengarnya dari mulut Li Hwa O. Akan tetapi karena urusannya menggores di hatinya, dua nama ini menempel dalam ingatannya dan tidak terlupakan lagi. Kemudian ia mengalami perebutan atas dirinya antara seorang laki-laki gagah yang tak dikenalnya dan Siok Li Hwa O, akan tetapi di dalam hati ia memihak laki-laki itu karena maklum bahwa laki-laki itu hendak menolongnya dari tangan ketua Hwi Eng Pai yang tak disukanya itu. Lebih hebat lagi muncul orang-orang aneh yang merampas dirinya dan sekarang ia dibawa lari seperti terbang cepatnya oleh tiga orang aneh itu. Ginkang, ilmu meringankan tubuh, dan ilmu berlari cepat dari tiga orang kakek aneh ini memang benar-benar luar biasa sekali. Dalam waktu pendek saja mereka telah turun dari puncak dan telah melalui dua puncak lain dan tiba di sebuah hutan. Hutan ini berada di lereng sebuah puncak lain karena pegunungan Gobi memang mempunyai banyak puncak yang sebagian besar tidak didiami manusia. Setelah masuk di dalam hutan lebat ini dan merasa bahwa mereka telah lari cukup jauh, Giam loong cikui yang tinggi gundul itu tiba-tiba berhenti, diturut pula oleh dua orang setenya agaknya bagi si gundul ini teringat bahwa sejak tadi ia mengempit tubuh seorang anak kecil di bawah lengan kirinya. Melihat ini, ia menyumpah-nyumpah dan sekali menggerakkan lengan kiri, anak itu terlempar ke dalam semak-semak di pinggir jalan. Tiang bu merangkak bangun dari semak-semak yang penuh duri itu, pengalaman dilempar ke dalam semak-semak bukan apa-apa lagi baginya. Setelah terlalu menderah, menjerit dan menangis penderitaan kecil tidak dirasakannya lagi dan ia merasa enggan untuk menjerit maupun menangis. Kutu busuk. Sejak tadi kau ikut, hi. Setan dia meloong cikui memaki dan menyeringai tangan kirinya menggaruk-garuk kepala gundulnya seperti orang kehabisan akal mengapa ia sampai tidak ingat lagi bahwa sejak tadi ia mengempit seorang bocah. Kalau ingat tadi-tadi, kau sudah ku lempar ke dalam jurang TWA Suheng, ku lihat bocah ini ada nyalinya. Sayang kalau dibuang begitu saja. Hati dan otaknya akan menambah semangat, kata Sin Sai Kong Ang Long Si Muka Singa. Juga dia berbakat, kalau sudah tiba waktunya memilih murid, aku mau memilih dia ini, kata Liok Temo Kuang Bong Si Muka Burung. Giam loong chi. Kui mengeluarkan suara menghina dari lubang hidungnya. Hah, mana ada bocah Hon mempunyai nyali ia mendekati Tiang Bu, memegang leher anak itu dan sekali menyendal, tubuh Tiang Bu terlempar tinggi di udara. Dapat dibayangkan betapa rasa kaget dan takutnya hati Tiang Bu. Akan tetapi memang betul bahwa anak ini memiliki nyali yang besar. Pula semenjak kecil seringkali ia mendengar dongeng dari huilian tentang orang-orang gagah sehingga pikirannya terbuka dan ia dapat melihat kenyataan. Melihat sikap orang-orang gagah ini, bocah ini sudah dapat menduga bahwa ia tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Ia pernah mendengar dari ibunya tentang sikap seorang gagah yaitu biarpun menghadapi kematian bernyali seperti harimau, bukan seperti babi. Mengingat semua ini, ketika tubuhnya dilempar ke atas dan mulai melayang turun cepat sekali dan membuat jantungnya berhenti berdetik, ia meramkan metu dan menggigit bibir agar supaya tidak mengeluarkan jerit dan tangis. Akan tetapi, ia tidak mati terbanting di atas tanah karena tangan dia meloong cikui sekarang sudah menyarembarnya dan melemparkannya perlahan ke atas tanah di mana Tiang Bu jatuh terguling. Ha, 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 apa aku bilang? Dia mempunyai nyali naga, kata Ang Loong suara ketawanya seperti singa mengaung. Siapa tahu, barangkali dia diam saja saking takutnya. Ji Sute, coba kau tangkap seekor kucing atau anjing untuk mencobanya, kata dia meloong cikui yang mulai tertarik. Tiga orang aneh dari utara ini boleh dibilang manusia-manusia aneh yang seperti iblis, kejam, tak mengenal kasihan dan watak mereka buruk mengerikan. Hanya satu hal yang mereka junjung tinggi dan mereka kagumi, yaitu sifat keberanian yang luar biasa. Kalau saja Tiang Bu memperlihatkan ketakutan, tentu mereka takkan segan-segan membanting mati bocah itu, atau menurut Ang Loong, membelek dadanya memecahkan kepalanya untuk mengambil jantung otaknya sebagai obat kuat. Akan tetapi Tiang Bu memperlihatkan sikap yang berani sekali, maka mereka mulai menjadi tertarik. Berani dan pendiam, sikap ini selain mengagumkan mereka, juga membuat mereka suka sekali. Ang Bong berkelebat pergi bagaikan iblis menghilang, dan tak lama kemudian dia sudah kembali memanggul seekor harimau. Inilah agaknya yang dimaksudkan kucing oleh Giam Loong Cikui tadi. Menangkap seekor harimau seperti menangkap kucing saja, benar-benar dari sini sudah dapat dibayangkan betapa hebat kepandayan Ang Bong. Ia memanggul harimau itu, empat kaki harimau dipegang dengan satu tangan dan lain tangan memutar leher. Dengan kere demikian ia memanggul harimau itu dengan enaknya tanpa si Raja Hutan dapat berkutik sedikit pun juga. Setelah tiba di tempat itu, Liu Te Mo Kuang Bo lalu menurunkan harimau itu di depan Tiang Bu yang sudah duduk di atas tanah dengan tenang. Harimau itu mengaum dan merontah marah, akan tetapi ia tidak berdaya di dalam pegangan Ang Bong. Kini ia melihat seorang bocah di depan mulutnya, bocah yang merupakan makanan dan daging yang ngempuk. Ia mencium-cium dengan hidungnya berkembang kempis, seperti seekor kucing yang lebih dulu mencium-cium makanan yang hendak dimakannya. Dapat dibayangkan betapa takut rasa hati Tiang Bu. Ia merasa betapa kulit hidung yang kasar dan dingin dan basah menyentuh-nyentuh seluruh mukanya, betapa kumis harimau yang kasar itu menyikat mukanya menimbulkan rasa perih. Apalagi sepasang metoh harimau itu mendatangkan kengerian di dalam hatinya. Bau harimau itu memuakan perutnya dan suaranya menggereng-gereng membuat jantungnya meloncat-loncat keras. Akan tetapi dengan seluruh kekuatan, anak ini menggigit bibir dan menghadapi harimau itu dengan metel, terbelayak memandang tabah. Hayo, kucing terkam dia, robek-robek dadanya, cokel keluar matanya. Bikin dia menjerit-jerit minta ampun. Ha, ha, ha cikui berteriak-teriak menakut-nakuti Tiang Bu. Harimau yang tadinya kebingungan itu, yang tadinya marah akan tetapi tidak berdaya, sekarang menimpakan kemarahannya kepada anak kecil yang duduk di depannya. Ia mulai menampar dengan kaki depan yang kanan. Tamparan ini mengenai pundak Tiang Bu merobek baju dan kulit pundaknya, dan membuat ia terguling-guling. Air mata meloncat, keluar dari metel anak itu, pundaknya berdarah dan bibirnya yang tebal itu pun berdarah. Saking kerasnya ia menggigit bibir yang menahan sakit dan menahan keluarnya tangis atau jeritan. Biarpun air matanya mengucur, sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Tiga orang kakek-pakek Sam Kui ini tertawa bergelak-gelak dan berteriak-teriak, agar harimau itu menyerang terus. Mencium bau darah yang segera dijelat-jelat dari kuku kaki depannya, harimau itu menjadi buas. Ia menubruk lagi, mempermainkan tubuh Tiang Bu seperti seekor kucing main-main dengan bola karet. Akan tetapi tiap kali ia mau menggigit anak itu, ia menerima pukulan atau ekornya ditarik dari belakang oleh Cik Woi. Memang bukan maksud Cik Woi untuk membunuh anak ini. Ia hendak menguji ketabahan Tiang Bu. Sekali saja Tiang Bu menjerit akut atau menangis tentu ia akan mengajak dua orang sutenya pergi meninggalkan Tiang Bu untuk menjadi mangsa harimau. Akan tetapi melihat anak itu belum juga mengeluarkan jeritan, ia selalu menahan apabila harimau hendak menggigit. Tubuh Tiang Bu terasa sakit semua, pakaiannya robek-robek tidak karuan dan darah memenuhi pakaian dan bukannya. Giginya tertanam dalam-dalam di bibirnya yang mengucurkan darah karena gigitannya sendiri. Akhirnya saking terlampau banyak mengeluarkan darah dan seluruh tubuhnya lemas tak berdaya lagi ia menjadi pingsan. Tubuhnya seperti sudah menjadi mayat saja, tidak bergerak lagi dalam permainan harimau. Dia pingsan kata Sinsai Kong Ang Long. Terdengar suara keras dan kepala harimau itu pecah berantakan terkena pukulan tangan Ang Long yang lebih hebat daripada pukulan martil besi 50 kilo. Dia betul-betul bernyali besar kata Cikui kagumlah menghampiri tubuh anak yang sudah mandi darah itu, lalu merawat dan memberi obat dengan pandangan mati sayang. Anak baik, murid baik. Berkali-kali ia bicara sedangkan kedua tangannya bekerja. Ia membersihkan darah dengan lidahnya sendiri yang menjilat-jilat darah itu sampai bersih. Kemudian Cikui mengeluarkan bungkusan, dibukanya dan ternyata isinya adalah obat-obat bubuk bermacam-macam. Diobatinya luka-luka ditubuh tiang bu dengan obat dan ditotoknya jalan darah anak itu di beberapa bagian sehingga tiang bu menjadi siuman kembali. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit semua dan lemah sekali. Setelah luka-lukanya dijilati oleh giam loong Cikui, rasanya lebih sakit dan berih daripada tadi. Ia miringis dan menahan rasa sakit sampai pingsan lagi. Bukan main hebatnya penderitaan anak ini. Ketika tiang bu membuka matanya perlahan-lahan, hari telah senja dan tubuhnya terasa sejuk dan nyaman sekali. Tiba-tiba ia mendengar suara orang-orang mendengkur. Ia hendak bangkit akan tetapi mendapat kenyataan bahwa tubuhnya terikat, kaki tangan dan pinggangnya terikat pada sebuah cabang pohon yang besar. Ketika ia melirika ke kanan-kiri, ia melihat tiga orang kakek itu tidur malang melintang di atas cabang-cabang pohon, tidur begitu saja di atas cabang pohon yang lebih kecil daripada tubuh mereka tanpa diikat dan mereka enak-enak mendengkur. Tiang bu melirik ke bawah dan wajahnya yang sudah pucat itu menjadi makin pucat ketika melihat bahwa mereka berempat itu berada di atas pohon yang tinggi sekali. Akan tetapi rasa ngerinya hilang ketika ia teringat bahwa tubuhnya diikat dengan kuat pada cabang pohon hingga tak mungkin ia jatuh ke bawah. Kini ia mulai memperhatikan tiga orang kakek itu dengan heran sekali, juga geli karena kero mereka tidur dan mendengkur lucu sekali. Si gundul itu tidur miring di atas cabang kecil, kepalanya sudah tergantung ke bawah seperti menjadi buah dari pohon itu dan kaki kirinya menindih muka si muka burung dekat sekali dengan hidungnya. Si muka burung ini tidur telentang dengan kedua kaki tergantung ke bawah dari kanan kiri cabang, hidungnya kembang kempis dan dengkurnya disertai suara dari hidung seperti orang yang merasa jijik mencium bau yang tidak enak dari kaki suhennya. Si muka singa tidur terpisah telungkup dengan muka miring, dengkurnya keras sekali sehingga ranting pohon berikut daun-daunnya yang berada di depan mukanya, sebentar tertiup pergi sebentar tersedot sampai menutupi mukanya. Gelihati tiang bu melihat semua ini. Apalagi ketika ia melihat ranting dan daun-daun di depan muka anglo itu seperti menggelitik lubang hidung si muka singa sehingga si muka singa berbangkis beberapa kali dan dengan mati masih meram ia menggerakkan tubuh, miring ke kanan. Hampir saja tiang bu berteriak ketika melihat betapa tubuh itu miring dan seperti hampir terguling dari atas daun. Namun, ajaib sekali, biarpun tubuh itu sudah lebih setengahnya berada di bawah daun, tetap saja anglo tidak terguling ke bawah, seakan-akan tubuhnya telah lekat pada daun pohon itu. Hai, 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 hai tanda seru tiang bu tak dapat menahan gelap ketawanya. Suara bocah ini nyaring sekali biarpun ia berada dalam keadaan sakit. Tiba-tiba tiga orang kakek itu sering tak melompat bangun dari tidurnya dan tentu saja karena miring melompat, tubuh mereka semua terguling ke bawah. Selaka tanda seru tiang bu berseru lirih melihat hal ini. Akan tetapi di lain saat, bagaikan tiga ekor burung besar yang beterbangan kacau balau terdengar suara keras dan tiga orang kakek itu sudah berada di atas daun pula. Met mereka terbelalak dan dengan liar memandang ke kanan-kiri. Mana siluman wanita itu? Liok Temo Kuang Bung bertanya sambil memandang ke kanan-kiri. Mana dia Ang Jiung Moli Sin Sai Kong Ang Loh juga ikut bertanya, suaranya terdengar gentar. Cikui mendekati tiang bu dan memegang lengannya. Bocah, apakah kau tadi melihat seorang wanita muda cantik berlengan merah di dekat sini? Ini tanyanya. Aku tidak melihat siapa-siapa kecuali kalian bertiga, jawab tiang bu terheran-heran. Bukan hanya heran karena pertanyaan ini, terutama sekali heran melihat bahwa orang-orang seperti ini masih mengenal takut. Tolol kau. Apa telingamu tuli Cikui membentak sambil melotot, baru saja dia tertawa di dekat sini mendengar kata-kata ini. Tiang bu mengerti bahwa tiga orang kakek ini telah salah duga. Suara ketawanya dianggap sebagai suara ketawa seorang iblis wanita yang bernama Ang Jiung Moli, iblis wanita bertangan merah. Mengingat ini, ia menjadi geli hati dan tak dapat ditahannya pula ia tertawa. Hai, 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 lucu sekali. Tiga orang kakek ini melongot, saling pandang kemudian tertawa bergelak. Cikui lalu melepaskan tali yang mengikat tubuh tiang bu dan membantu anak itu duduk di atas cabang. Tiang bu berpegang rat-rat pada lanting pohon supaya jangan terguling ke bawah. Anak baik, kau beinyali besar dan ketawamu seperti iblis wanita. Ha, ha, ha. Siapakah namamu titik? Tiang bu berpikir sebentar. Teringat ia akan ucapan-ucapan si Yoli Hwa tentang orang tuanya dan ia menjadi ragu-ragu. Benarkah Cho Ahong Kin dan Gowilian itu bukan ayah bendanya? Ayahnya tampan sekali ibunya cantik jelita, juga adiknya Ligoat yang baru berusia 2 tahun sudah kelihatan cantik mungil. Akan tetapi dia? Banyak pelayan mengatakan bahwa rupanya seperti setan cilik. Akan tetapi, untuk percaya omongan Hwi Eng Nyo Chu, ia pun masih ragu-ragu karena ia benci kepada Li Hwa. Namaku tiang bu, akhirnya ia menjawab, tanpa menyebutkan senya karena ia masih ragu-ragu tentang ayah bundanya. Kau anak siapa aku, yatim piatu, dan aku tidak tahu siapa ayah bundaku. Kata-kata ini ia ucapkan dengan sejujurnya karena memang pada saat itu ia merasa ragu-ragu dan tidak tahu siapakah sebetulnya ayah bundanya. Ia masih belum mau percaya omongan Si Yoli Hwa. Pendeknya, untuk saat itu ia tidak tahu betul siapa gerangan ayah bundanya yang sesungguhnya. Kenapa kau bisa diperebutkan oleh Hwan Beng Chu dan Hwi Eng Nyo Chu tanya pula Cik Woi. Aku tidak tahu sebab-sebabnya. Akan tetapi Hwi Eng Nyo Chu memaksaku menjadi muridnya, lalu datang laki-laki yang tak ku kenal itu merampasku dari tangan Hwi Eng Nyo Chu. Ah, ah, tak salah lagi. Dua orang itu sudah melihat bakat baik dalam dirinya, Su Heng. Maka mereka berebut untuk mengambil murid padanya, kata Sin Saekong Ang Long. Betul begitu kiranya, Cik Woi mengangguk-angguk. Memang bocah ini berjodoh dengan kita. Kalau kita bertiga mengajarnya, kelaknya akan membuat harum nama kita, Tiang Bu. Mulai sekarang kau menjadi murid paket Sen Kui, hayo kau berlutut memberi hormat, kata Sin Saekong Ang Long yang kegirangan sekali karena memang sejak ia melihat Tiang Bu, ia sudah ingin mengambil anak itu sebagai muridnya. Biarpun baru berusia lima tahun, Tiang Bu memang seorang bocah yang cerdik luar biasa. Ia maklum bahwa ia berada di dalam cengkeraman tiga orang yang jahat dan lihai seperti iblis, dan bahwa ia tidak berdaya sama sekali dan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mentaati segala kehendak tiga orang itu. Juga ia maklum bahwa tiga orang ini tidak membunuhnya, bahkan mengambilnya sebagai murid hanya berkat ketabahan yang telah ia perlihatkan. Maka, mendengar perintah Ang Long, ia lalu berlutut di atas dahan itu, sama sekali tidak takut terguling karena ia yakin bahwa tiga orang gulunya takkan membiarkan ia jatuh terguling. Anehnya, karena pikiran ini, ia memperoleh ketenangan dan kalau tadinya ia merasa sukar sekali untuk menahan dirinya agar jangan jatuh, sekarang ia merasa mudah saja berdiri atau duduk di atas dahan, bahkan ia dapat berlutut dan mengangguk-anggukan kepala kepada tiga orang kakek itu tanpa kehilangan keseimbangan tubuhnya. Demikianlah, mulai saat itu, Tiang Bu telah menjadi murid tiga orang tokoh besar dari utara yang kepandainya tinggi sekali dan memiliki watak aneh dan jahat seperti setan. Dengan bergiliran mereka mulai memberi pelajaran ilmu silat kepada Tiang Bu yang ternyata benar-benar mempunyai bakat yang luar biasa dalam ilmu ini. Pelajaran ini diberikan sambil melakukan perjalanan, yaitu menuju ke selatan, melewati sungai Yangtze, meninggalkan daerah Chin dan memasuki daerah Sangwo Onol M.C. Hanolo O.S. Apakah sebetulnya Pak Kek Semkwi dan apa tujuan mereka pergi ke daerah Kerajaan Sang? Tiga orang kakek ini sebetulnya adalah tiga di antara banyak sekali orang-orang pandai yang membantu temu Chin, raja dari bangsa Mongol yang mulai bangkit dan kuat. Masih banyak orang-orang yang selihai mereka ini, bahkan ada yang lebih lihai lagi, yang masih berada di Mongol membantu temu Chin menaklukan semua suku bangsa di utara yang masih belum mau tunduk. Ada pun Pak Kek Semkwi tadinya diutus oleh temu Chin untuk menemui Wan Beng Cu di Luliang San dan mengundang Beng Cu muda yang tersohor namanya itu. Tentu saja maksud temu Chin adalah hendak menarik hati Beng Cu ini, karena adalah menjadi cita-citanya untuk kelak menyerbu ke selatan dan paling baik ia mendekati orang-orang gagah di selatan. Kalau sampai mereka ini mau membantunya, tentu kedudukannya menjadi makin kuat. Temu Chin amat serdik dan pandai mengambil hati orang-orang gagah. Untuk membagi hadiah ia berlaku rayau sekali. Akan tetapi sebagaimana telah dituturkan di bagian atas, Wan Beng Cu tidak mau menerima undangan itu, bahkan mereka menjadi bentrok dengan Hui Eng Niu Cu yang kebetulan berada di Luliang San. Semua ini mereka laporkan kepada temu Chin yang menyatakan kekecewaannya, kemudian tiga orang kakek ini disuruh mengadakan hubungan dengan orang-orang Kang Ou di daerah selatan, yaitu di wilayah negara Sang. Berangkatlah Pak Kek Semkwi. Mereka teringat akan hinaan yang mereka peroleh ketika di Luliang San oleh Hui Eng Niu Cu, maka sambil membawa pasukan yang kuat, mereka singgah di Godi San yang dekat dengan perbatasan negaranya untuk melakukan balas dendam. Kalau perlu membasmi Hui Eng Pai, akan tetapi siapa kira di situ mereka bertemu pula dengan Wan Beng Cu yang membantu Hui Eng Niu Cu sehingga tiga orang kakek ini mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri sambil membawa tiang bu yang dianggap sebagai penebus kekalahan mereka. Dengan berhasil menculik murid Hui Eng Niu Cu atau bahkan calon murid Wan Beng Cu, tiga orang kakek ini sudah merasa puas dan mereka tidak mempedulikan lagi nasib pasukan yang mereka tinggalkan. Pada suatu hari, setelah mereka melakukan perjalanan melalui Provinsi Sinsi dan Secuhan mereka melintasi sungai Yang Che dan tiba di sebuah dusun di Provinsi Kui Chu. Dusun ini terkenal sebagai tempat di mana seringkali terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara orang-orang di daerah selatan. Di sebelah selatan dusun ini terletak kota Chun Yei yang menjadi pusat perkumpulannya orang-orang gagah. Kekota inilah yang menjadi tujuan pakek Sen Kui. Akan tetapi oleh karena hari sudah mulai gelap ketika mereka tiba di dusun Uicun itu, mereka lalu bermalam di sebuah kelenteng yang sudah rusak dan nampak kotor karena tidak terurus. Ketika mereka memasuki kelenteng yang tidak berdaun pintu lagi itu, di dalam banyak terdapat sarang laba-laba. Bau tempat itu pun tidak enak sekali, tanda bahwa selain tidak terurus, juga tempat ini kotor sekali, berbau kencing dan kotoran manusia. Baru masuk saja tiang bu sudah merasa muat. Akan tetapi pakek Sen Kui dengan enaknya terus saja masuk dan melempar tubuh di atas lantai. Siau Sute, coba kau cari makanan dan terutama minuman, aku merasa haus sekali, kata Cik Kui kepada Ang Loh. Si muka singa ini terkekeh-kekeh, kemudian tubuhnya berkelebat dan lenyaplah ia. Hanya bayangannya saja yang berkelebat cepat keluar dari pintu. Baru saja Sin Sai Kong Ang Loh keluar, terdengar dengkur dua orang kakek yang rebah di atas lantai. Tiang bu duduk bersilah setelah membersihkan lantai di sudut ruangan itu, mengenangkan semua pengalamannya. Biarpun ia harus hidup tidak karuan, kadang-kadang dua hari tidak makan dan ada kalanya perutnya dipenuhi makanan lezat tiada habis-habisnya sampai kekenyangan, kadang-kadang ia disuruh berlari-lari naik turun gunung akan tetapi karena tiga orang gurunya tidak sabar melihat kelambatannya, ia lebih sering digendong, namun tak boleh disangkal bahwa tiga orang gurunya yang buruk watak itu memperlakukan dengan baik. Telah ribuan ia melakukan perjalanan bersama Pak Kek Sem Kui dan telah berbulan-bulan ia mengikuti mereka. Dan dia mendapatkan sesuatu yang amat menonjol pada diri tiga orang kakek yang kasar dan jahat itu, yaitu watak setia kawan di antara mereka bertiga, tak lama kemudian terdengar suara terkekeh-kekeh dari si muka singa. Keadaan di dalam ruangan kelenteng itu sudah gelap. Hanya tiang bu yang masih belum tidur, anak ini duduk mengatur pernafasannya seperti yang ia pelajari dari guru-gurunya dan menahan lapar yang menggerogoti isi perutnya. Hanya ada angin menyambar ketika Ang Long masuk ke dalam ruangan itu dan tak lama kemudian nampak api menyala dan tiga batang lilin dipasang oleh si muka singa ini di atas meja sembahyang yang sudah bobrok. Selain lilin menyala ini, juga di atas meja kelihatan sepanci besar nih dan di sebelahnya terlihat hiolong, tempat abu hiolong, besar sekali yang terisi, arak wangi. Dan lucunya, dua orang kakek yang tadinya tidur mendengkur, seperti disiram air dingin, tiba-tiba melompat bangun dan berteriak-teriak. Arak tanda seru. Arak tanda seru mereka tertawa dan menyerbu meja. Bergantian tiga orang kakek ini minum arak wangi itu dari hiolong besar begitu saja tanpa cawan lagi. Enak, enak, eh, sute, kau mendapatkan arak dan mie ini dari mana kata liok temo kuang bong. Adapun dia meloong cikui lalu memanggil tiang bu untuk ikut makan mie yang ternyata memang enak sekali. Untuk minum arak dengan mengangkat hiolong itu, tentu saja tiang bu tidak kuat, maka ia lalu minum arak menggunakan tangannya yang dijadikan pengganti cawan. Anak berusia lima tahun ini sekarang sudah biasa minum arak keras. Setelah tertawa bergelak, Ango menjawab pertanyaan Ji Suhengnya. Di dusun seperti ini, mana ada warung arak yang baik? Mana ada masakan mie yang selezat ini? Aku sudah putar-putar dan hanya mendapatkan warung arak yang menjual arak campur air. Baiknya hidungku tajam, aku mencium bau warak wangi keluar dari sebuah kelenteng. Ketika aku masuk ke dalam, kulihat lima orang hwasyo muda menghadapi arak dan masakan mie ini. Aku totok mereka, aku kumpulkan mie dalam panci dan karena di sana tidak ada guci besar, aku lalu mengambil hiolong ke lenteng itu, menuang-nuangkan semua arak dari guci kecil, dan mim bawa semua ini ke sini setelah menyambar tiga buah lilin.